Hai selamat datang lagi di reksjernih spiritual Kali ini reksjernih bikin video buat Kerani TV Dan disini saya Rista Rahma Saya gak sendirian Saya barengan sama rekan saya juga dari tim reksjernih Ada Mbak Tiwi Algini Pratiwi Saling Halo semuanya Ini jarang-jarang banget teman-teman kita barengan sama Katiwi Karena biasanya mungkin teman-teman melihat aku sendiri Kalau di channelnya reksjernih Tapi spesial akhir tahun 2023 Aku barengan sama Katiwi nih Mau ngajakin teman-teman untuk Sedikit berkontemplasi ya Katiwi Karena kayaknya Aku gak tau nih siapa aja teman-teman Disini semua yang ngalamin 2023 penuh dengan ujian dan cobaan Lumayan chaos 2023 ada yang chaos Ini angkat tangan Ada 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 Coba Katiwi Kalau dari Katiwi sendiri 2023 Apa saja yang terjadi? 2023 Kirain pandemi tuh udah paling berat loh Pandemi Ternyata 2023 ini Guncangannya tuh lumayan ya Jadi kayak yang pertama Pertemanan tuh di uji banget Di 2023 pertemanan di uji banget Bener-bener kayak Entah kenapa Buruk-buruknya orang tuh Kebuka aja Bukan cuma Bukan cuma kita melihat orang Tapi orang melihat kita juga Pokoknya intinya Entah kenapa Di 3 bulan 4 bulan terakhir Itu entah kenapa Kok kita melihat orang tuh Jeleknya aja yang kelihatan Ujiannya adalah ya Ujian kita ngejudge orang atau enggak Terus jadi banyak kecewa sama orang Dan itu bahkan orang-orang terdekat Yang mana tadinya kita sayang banget Ternyata disalahpahami Dan akhirnya harus kita lepaskan Paling ujung-ujungnya tuh 2023 Paling beratnya itu let go Let go Itu let go Karena let go-nya lebih ke let go Orang terdekat ya Yang sahabat-sahabat Teman-teman Yang selama ini mungkin seperjalanan Ternyata memang harus di Spin off Bahasanya mungkin Memang berlalu ke jalan yang lain Tapi itu soal letting go Orang-orang terdekat Dan kekecewaan itu yang paling berat Sini di 2023 Ya kekecewaan Teman-teman disini ada yang merasa Kecewa kah 2023 Aku kecewa tapi aku ketawa-ketawa aja ya Padahal mah Coba maksudnya Kalau dilihat dari Kacamata spiritual Mungkin Kak Tili Apa sih pelajaran besarnya Dari 2023 nih Kayaknya apa sih yang harus kita pelajari Dari banyaknya kejadian-kejadian itu Kalau dari Kak Tili sendiri Akhirnya Setelah babak belur ya Setelah babak belur Yang pertama tuh penting banget Untuk kita tuh nanya ke dalam Karena orang nanti bisa Di 2023 ini Banyak banget orang yang nunjuk Nunjuk banget Dia kayak gini Dia kayak gini Wah dia kayak gini Gak cocok sama gue Dia kayak gini Gak cocok sama gue Dia kayak gini Gak cocok sama gue Sehingga akhirnya yang kita dapat adalah Respon-respon Dianggap salah Dianggap begini Dianggap begini Sampai akhirnya itu kan mengguncang Jadi diri kita sendiri Sehingga pentingnya untuk Escape from the field dulu Menyendiri dulu Untuk nanya Apa iya gue salah? Kalau salah gimana memperbaikinya Atau ternyata Semata-matanya semesta lagi memisahin aja Karena kalau kalian terus bareng Kalian berdua gak berkembang Jadi yang satu harus kesini Karena ada kurikulum baru Yang satu kesini Karena dia harus memimpin yang lain Atau apapun itu Sehingga akhirnya Melepaskan kata Benar, salah Baik, buruk Itu kenceng banget Di 2023 Memang teman-teman Kalau misalkan teman-teman masih inget Dan harusnya inget ya Kalau misalkan teman-teman lagi ngalamin Spiritual Awakening Kita kenal ada satu fase Yang disebut dengan Disconnection Nah ini Ini banyak Banyak orang yang berpikiran Bahwa Atau mempertanyakan Nih Kak Tiwi Kapan sih Spiritual Awakening aku selesai? Ini pas mati lah Pas mati guys Gak usah kayak Aku sudah healed Gak ada, gak ada Kita begini Siklusnya begini Baru ngerasa kayak Wah udah agak mendingan Jeder lagi Wah udah agak mendingan Jeder lagi Itu ya supaya manusia Gak sombong gak sih? Gak ada It's an ever ending journey Kalau udah journey Ending ya mati Nah itu ya teman-teman Jadi mungkin Ya sedikit Kita recall back lagi Ingetin lagi Karena sebentar lagi Kita mau masuk ke tahun Yang baru Bahwa proses Spiritual Awakening Itu Gak ada berhentinya Teman-teman Gak ada endingnya Gitu Ditambah lagi Mungkin Gini ya Harusnya semua orang Udah tahu ya Cuman Balik lagi Kan akan selalu Ada ego spiritual Yang tiba-tiba muncul Dalam perjalanan spiritual kita Nah Yang butuh kita pahami Ya sambil kontemplasi Juga Adalah Kita tidak akan Pernah berhenti belajar Gak akan pernah berhenti belajar Kita setiap hari itu Pasti akan selalu ada yang Dipelajari Bahkan kita berdua nih Hari ini baru dapet Sesuatu yang luar biasa banget Yang kita temukan Dan sesuatu itu ya Beneran kita Gak pernah tahu sama sekali ya Itu sesuatu hal yang baru Jadi Gak tahu deh Kalau Kak Tiwi kayak gimana Kalau aku Ngerasanya Jadinya semakin Tiap hari Ada sesuatu yang baru Informasi yang baru Itu malah jadi Ngerasa bodoh Jadinya Makin ngerasa bodoh Betul Karena tuh ternyata Setiap hari Aku dapet informasi yang baru Informasi yang baru Ternyata semesta tuh Punya informasi yang Jauh lebih banyak Banyak banget Infinite Kecerdasan ya Kecerdasan yang tidak terbatas Dan yang kita tahu tuh Mungkin baru Begini Udah sombong Ngerasa tahu semuanya Tapi kayaknya banyak ya Ya maksudnya Bukan cuma orang-orang Di luar sana Pernah gak ngalamin kayak gitu Kalau aku pribadi Aku jujur Aku pernah ngalamin Dimana aku ngerasa Kayak Aku udah jauh lebih pinter Daripada orang Aku udah lebih bisa Daripada orang Itu Awal-awal ngerti sih Sebenernya ya Awal-awal ngerti Awal-awal paham Nah mungkin Mungkin nih Banyak temen-temen juga Disini yang baru Pertama kali Masuk ke channel ini Atau ngobrolin Tentang spiritual Ada Pesan sesuatu kah Pesan sponsor Ini ngomong-ngomong Harusnya kan Jadi aku yang disanyi mulu ya Jadi Jadi Tadi Gimana ya Aku gak tau Gimana cara Membahasakannya Tapi gini Kita berpikir Ilmu itu Adanya di kelas Padahal Pengaplikasian ilmu Itu adalah di kehidupan Sangat disayangkan sekali Kalau orang Terus mengambil Kelas Terus Tapi tidak Diaplikasikan Di kehidupan Wisdomnya Bukan ilmunya ya Bukan sekedar Kayak Aku tau A, B, C, D Jadi kalau ini tuh Seperti ini Seperti ini Tapi wisdomnya Tidak naik Di kehidupan Itu sayang banget Dan kalau tadi Ngebahas soal Pelajaran 2023 Salah satu Pelajaran 2023 Yang paling berat adalah Membiarkan orang lain Salah Ini melepas Bukan benar salah ya Tapi maksudnya kan Ketika kita berjalan nih Kadang-kadang Kita udah melewati Sesuatu nih Kita udah tau Aduh kok dia Jalannya lewat Kesitu gitu Dan itu orang tersayang Kenapa begitu Tapi ternyata Mesti legowo Kayak legowo Itu part of Kurikulumnya dia Kalau dia gak kesitu Dia gak belajar Aku tidak bisa bilang Jangan kesitu Itu bahaya buat kamu Ketika Kurikulumnya lewat situ Dan itu sakit banget Sebagai seorang yang sayang Itu sakit banget Apalagi denger dari orang Oh iya dia gini Sekarang dia gitu Itu kayak Ya itu part of Kurikulum Itu salah satu Heart Pill to swallow Di 2023 Itu berat banget Tapi tadi pertanyaannya apa ya Jadi Ada pesan-pesan gak Buat mungkin teman-teman Yang baru belajar spiritual Baru kenal lah Dengan istilah spiritual Harus Bukan harus ya Gak ada keharusan juga Tapi Dari KTW ini Yang mungkin Tadi udah Ngelewatin Jalan itu Pesan-pesan Yang apa buat Teman-teman Spiritual itu Bukan jago-jagoan Spiritual itu Bukan hebat-hebatan Spiritual itu Bahkan Kedalam Menyadari bahwa Kita ini Hanya percikan Tuhan Hanya ciptaan Tuhan Yang bukan Apa-apa Jadi kalau Kalau kita Masih melambungkan Tinggi diri ke atas Ya berarti Belum berspiritual Karena belum sadar Bahwa Kita itu Bukan siapa-siapa Kita itu Bahkan bukan Badan ini Kita bukan Kita bukan Nama kita Kita itu ada identitas Semua identitas itu adalah Ego kita Yang mana ketika Kita belum sadar bahwa Kita itu hanya Ciptaan Tuhan Inti dari Spiritualnya itu Belum ketemu Jadi Ujung-ujungnya Dari yang tadi Kita habis ngobrol juga Jangan lupa nonton Yang tadi ya Yang tadi kita syuting Baginya sama Sama kok masih Intinya Kita gimana Nanya ke dalam Kita lebih damai Dan kita lebih bijaksana Tadi yang aku dapat Paling dalam Adalah Pembelajaran spiritual Pada akhirnya Akan membuatmu Melepaskan ego Yang Low vibration ya Melepaskan ego-ego Yang tidak sehat Tapi yang paling penting Adalah bagaimana Kamu menjadi lebih damai Kamu lebih bijaksana Karena orang yang pintar Itu banyak Tapi orang yang bijaksana Masih jarang lah Jadi sebisa mungkin Kita sebijaksana mungkin ya Teman-teman Apalagi dalam Mempelajari spiritual Spiritual itu Hal yang sangat sederhana Tapi ketika Pemikiran kita terbiasa Dengan suatu konsep Yang rumit Suatu konsep Yang Apa ya Sulit Kompleks Selain bahasa-bahasa langsung Pengennya Bahasanya yang tinggi Yang keren Mungkin Entah apa Apa yang dipengen Cuman jadinya Itu Memperumit Diri kita sendiri Memperumit Hidup kita sendiri Karena kehidupan kita Akan jadi rumit Ketika Pikiran kamu rumit Dan yang bikin pikiran kamu rumit Diri kamu sendiri Sebenarnya Jadinya Kalau buat aku pribadi sih 2023 itu Banyak 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 banget Banyak banget pelajaran Mulai dari Unconditional love Disuruh belajar ikhlas di poligamian Sampai Oh dari hal yang sesimpel Gini Kalau kamu Kedinginan Matiin AC nya Itu hasil Itu hasilin Terjuniku Karena kadang-kadang Karena ada satu teman kuri Teman-teman Yang dia kedinginan Kita lagi meditasi Terus dia kedinginan Terus dia nanya sama Tuhan Ya Allah Ini kenapa ya Aku dingin banget Ternyata jawabannya adalah Matiin AC nya Terkadang Terkadang doa kita terlalu kompleks Terus ya tinggal gerak aja lah Anakku Nah itu loh Oke Jadinya Ya kita terbener dengan pikiran kita sendiri Pikiran kita tuh selalu dibikin kompleks Dibikin rumit Dibikin mikirin sesuatu yang Tidak ada saat ini Padahal secara spiritual sendiri Kan kita selalu Jadi ya yang namanya belajar itu Gampang Konsepnya gampang Tapi dalam prakteknya susah Kita selalu dikasih konsep Be mindful Fokus pada saat ini Tapi pada kenyataannya Ada orang ngomongin aku Padahal orangnya gak ada disini Tapi kepikiran Padahal orangnya gak ada disini loh Itu aja sesimpel Ya kita belum bisa mengontrol pikiran kita sepenuhnya Lalu juga Ya sama ya Aku dihadapkan lagi dengan shadow Yang lumayan aku sangat hindari Sebetulnya adalah Menjadi selebriti Menjadi selebriti Menjadi selebriti Hai semua Karena Akhir-akhir bulan ini ya Aku ngerasa Wah aku kayak seleb banget Yang diomongin orang lah Terus ada orang pengen Nyaingin aku lah Ada orang Gossipin dan lain sebagainya lah gitu Aku udah berasa seleb saudara-saudara Padahal kita cuma ngejalanin hidup Kita cuma ngejalanin hidup Kita enjoy apa yang kita laksanakan Tiba-tiba kebuka pintu-pintu gitu ya Lah gimana sih gitu Bener Dan yang paling lucunya menurut aku adalah Ya itu ya kenapa aku Ya mohon maaf bukan sosok-sokan rasa seleb Tapi Karena jadinya Orang-orang Jadinya orang-orang yang Apa ya Ngomongin atau apapun Itulah di belakangnya Aku juga gak ngerti mereka kenapa Itu bakal aku gak kenal sama sekali Ya apa kalau bukan seleb Ya ini kan tadi kata Kang Abu Kalau kita diomongin di belakang Berarti kita lagi di depan Ya udah maaf ya Kalau kami semakin di depan Gitu Coba dia enggak Kita ditonton Buat ini aja Dabu dan Nia Part 2 nya Pindah ke reks jernih ya Jangan lupa like Comment And subscribe Sampai Sampai